Indonesia dan Rusia bentuk working group bahas barter pesawat Sukhoi, OSU-35 dengan komoditas. Proses negosiasi imbal dagang alias barter dengan Rusia masih berjalan. Rencananya, imbal dagang dilakukan untuk membeli pesawat tempur Sukhoi, OSU-35, yang ditukar dengan sejumlah komoditas di dalam negeri, seperti dilansir dari liputan 6.com. Intinya menunggu pemenhan kapan dilaksanakan, kita pihak Rusia dengan imbal beli. Kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Oke Nurwang di Kementerian Perdagangan pada Rabu-Tanggal 12 Juni tahun 2019. Dia mengatakan proses negosiasi masih terus berlangsung antara Indonesia dan negeri beruang merah tersebut. Terakhir kedua belah pihak telah membuat grup diskusi untuk membahas kelanjutan rencana tersebut. Rusia belum mau berunding untuk komoditi apa saja. Bukan belum mau tapi mau, jadi dibuat working group ujarnya. Dalam kelompok tersebut akan disusun komoditas apa saja yang diinginkan Rusia. Juga disusun mekanisme imbal dagang Indonesia dan Rusia. Dibuat komoditi apa saja yang dibutuhkan Rusia. Jadi akan dibengkuk grup pihak Rusia dengan kita buat grup. Karena kan mekanisme imbal beli harus disusun. Tandasnya Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.